Hai selamat datang di lamu sendil sebelum anda nikmati tayang berikut silahkan klik like subscribe dan klik notification share angkatan muda dan proses pengungkapan kebenaran sejarah 1965 kisah para penyintas dan sejarah kedahatan kerosika 1965 rupanya selalu menjadi tema yang menarik perhatian kalangan muda terdiri justru karena dalam konteks Indonesia materi sejarah kelam masa lalu ini belum sepenuhnya dibuka seterang-terangnya narasi tunggal atas peristiwa itu berujung pada anggapan bahwa persoalan sejarah 1965 telah final tak kurang Menteri Pertahanan menegaskan kembali finalisasi secara versi ordebaru suwarto itu dengan mengintervensi kalangan pendidik tak bawah Subianto ini meminta agar kepada kaum muda terdiri terus-menerus disampaikan kekejaman PKI dalam sejarah politik kepartainya PKI yang kemudian dilarang telah dituduh menjadi pemberontakan negara dan pelaku tunggal kudeta melalui G30S pada permulaan Oktober 1965 partai ini menjadi sasaran tunggal yang harus menanggung resiko semua malapetaka itu tetapi benarkah demikian pasca Gestok 1965 beberapa elit partai dimahmilutkan dan dieksekusi akan tetapi di luar mahkamah pengadilan terjadilah kejadian genosida yang meluas dan terjadi di seluruh beberapa Indonesia suatu kejahatan genosida yang terus ditutup-tutupi kejadiannya sedangkan terhadap para pengurus anggota dan simpatisan partai ini pun dilakukan perburuan penyiksaan pembunuhan pemenjaraan pengasingan perampasan dan praktik kerja paksa secara semena-mena sulit diterima pelibatan negara asing dan propaganda kebohongan untuk menyokong dan melejtimasi operasi militer besar-besaran bagi pembahasmen orang-orang PKI dan pendukung Soekarno makin menguatkan fakta terjadinya kejadian genosida 1965 yang dilakukan negara di masa lalu fakta-fakta dan teman bukti baru telah didapatkan dari berbagai penelitian sehingga menganggap selesai persoalan secara bansa 1965-1966 dan tahun-tahun setelahnya sebagaimana dikemukakan beberapa kalangan yang termasuk pecapat Menteri Pertahanan baru-baru ini sungguh sulit diterima nalar sehat sejarah punya alur dan cara bertuturnya sendiri rupanya hal-hal yang sejalan dengan narasi fasisme berkebaru tapi tak sejalan dengan nalar sehat karena asarat kebohongan seperti inilah yang mendorong kalangan muda terdidik tak tinggal diam dan saja di kampusnya belum lama ini sebanyak enam mahasiswa jurnalistik Universitas Multimedia Santara UNN Gading Serpong mengunjungi YPKP 65 kunjungan dalam rangka riset dan pengambilan gambar untuk video dokumenter ini tak pelak bakal menambah karya jurnalisme media yang membeda tema besar seputar genusida 1965 di Tangerang sendiri pada masa lalu pernah terjadikan konsentrasi tahanan politik 1965 dan terhadap semua tahanan politik resimode baru ini dikenai kewajiban kerja paksa hingga menimbulkan jatuhnya banyak kurban baik karena siksaan penyakit maupun yang diakibatkan oleh kelaparan testimoni kalangan korban yang mengalami langsung semua kekerjaan resimode baru masa lalu akan menjadi narasi yang melawan finalisasi sejarah finalisasi sejarah yang dibangun tak lain untuk tujuan melangkengkan impunitas para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan demikian kura-kura bakar lampir sundel selamat menikmati selamat menikmati